Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 21 21. Loto Aloji Sampai dia berhasil menguasai ilmu tinggi, Yan Ye Usim belum pernah melupakan kisah pengalamannya di sungai A. Kong, ia sadar bahwa dirinya sudah jatuh hati terhadap gadis itu. Sampai belakangan ini, dalam suatu kesempatan yang tak terduga, ketika dia mengikuti Liu Keleli Taijin mengunjungi rumah pelacuran Kyok Hongwan, baru diketahui kalau Lan Botan Si Bunga Botan Biru ternyata adalah gadis yang diimpikan siang malam itu. Tapi gadis itu sama sekali tak mengenali dirinya lagi. Meskipun dalam hati kecilnya ia terkejut, namun perasaan itu tak diutarakan, sebab dia tahu Li Taijin menganggap si Bunga Botan Biru sebagai benda yang tak boleh dijamah siapapun, namun Liu Taijin pun kesemsem dengan kecantikannya. Berbicara dari status serta kedudukannya, baik terhadap Li Taijin maupun terhadap Liu Taijin, dia sama sekali tak berani mengusiknya. Kemudian dia pun mendapat kabar kalau Kuan Hui Tok sudah dijebloskan ke dalam penjara, padahal terhadap tokoh pahlawan yang sangat disanjung gadis itu, ia menaruh rasa benci yang luar biasa, maka berulang kali ia mempersembahkan siasat kepada Li Wong Tiong, membuat pembesar itu menaruh rasa benci yang besar terhadap Kuan Hui Tok di mana pada akhirnya ia berusaha menghabisi nyawanya. Setelah Kuan Hui Tok tewas, Ting Tong Ih menyerbu ke dalam penjara, Yan Ye Usim pun tak tega menyaksikan gadis itu tertangkap, maka sambil berlagak turun tangan, diam-diam ia memberi petunjuk kepada Ting Tong Ih hingga berhasil melarikan diri. Kembali Yan Ye Usim menatap gadis itu dengan luapan cinta yang membara, ujarnya setengah emosi, no nothing, sejak peristiwa penyeberangan di sungai Akong, aku selalu, selalu merindukan dirimu, siang kubayangkan malam kuimpikan, masih ingat, suatu kali dalam mimpiku, aku. Menyaksikan kau, kau sangat baik kepada aku, sambil tidur aku tersenyum, akhirnya senyum dan tahu aku membangunkan loji dari tidurnya, loji pun segera membangunkan aku, sungguh waktu itu aku tak ingin mendusin dari tidurku, sebab begitu bangun, kau akan lenyap dari pandanganku, lenyap tak berbekas, maka aku melanjutkan tidurku, aku berharap bisa mendapat impian indah lagi, sayangnya. Dengan sedih dan masgul ia menambahkan, sayang aku tak pernah memimpikan dirimu lagi. Ting Tong Ih termenung beberapa saat lamanya, kemudian serunya cepat, bukankah aku, aku sudah berada di hadapanmu sekarang? Benar, kau memang berada di hadapanku Gumam Yan Ye Usim. Ting Tong Ih berusaha keras menenangkan hatinya, kembali ia berkata, aku berada di hadapanmu, bukankah semuanya sudah bagus? Kau sudah berada di hadapanku, semuanya sudah bagus, ahat tidak, tidak mungkin seru Yan Ye Usim dengan meti melotot. Kenapa tidak mungkin diam-diam Ting Tong Ih mulai gelisah, bukankah aku telah berada di hadapanmu? Semua ini kenyataan. Kau tak mungkin bersikap baik terhadapku sambil menutupi wajah sendiri Yan Ye Usim nyaris sesenggukan. Kenapa aku tak mungkin bersikap baik kepadamu? Bukankah aku sangat baik kepadamu? Perlahan-lahan Yan Ye Usim menurunkan kembali tangannya. Kau, apakah kau akan bersikap sebaik dalam mimpianku itu? Bagaimana sih sikapku di dalam impianmu? Tanya Ting Tong Ih sambil tersenyum. Tapi begitu melihat sorot metu Yan Ye Usim, ia segera mengerti apa yang terjadi. Bagaimanapun dia sudah bukan seorang gadis kecil yang tak berpengalaman, apalagi kehidupannya dalam rumah pelesiran Kyo Ahang Wan membuat perempuan ini semakin paham akan seluk-beluk hubungan laki-perempuan. Sebagai seorang wanita, dia bukannya tak punya rasa jengah, hanya saja sikapnya jauh berbeda dengan sikap wanita kebanyakan. Terdengar Yan Ye Usim bergumam lagi, kau, benar-benar akan bersikap baik seperti dalam, dalam impianku. Ting Tong Ih manggut-manggut. Tiba-tiba sorot metu Yan Ye Usim berubah tajam lagi, ia menyapu sekejap wajah Kho Hang Liang dan Tong Keng, kemudian serunya penuh emosi, Tapi kau, kau pasti meminta kepadaku untuk membebaskan mereka bukan? Kembali Ting Tong Ih mengangguk, meski bola matanya sedang memandang ke arahnya, namun kerlingan matanya sangat menawan hati. Yan Ye Usim menghela nafas panjang. Tapi, aku tak bisa membebaskan, tidak, aku tak bisa membebaskan mereka. Cepatan sedikit, lihat, minyak lentera sudah hampir habis, segera Yan Ye Usim menambah minyak pada lentera itu. Setelah cahaya api menjadi terang kembali, ia berpaling. Memandang Ting Tong Ih, tapi dengan cepat ia tertegun setelah menyaksikan raut muka gadis itu. Ternyata Ting Tong Ih sedang mengernyitkan sepasang alis matanya yang lembut dan melengkung itu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Seketika itu juga Yan Ye Usim merasa hatinya bergolak keras, sekalipun tubuh indah yang diimpikan siang malam masih jauh dari hadapannya, namun dia seperti sudah merasakan kelembutan dan hawa hangat tubuhnya, merasakan pula lelohan keringat serta getaran lirih badannya. Untuk sesaat Yan Ye Usim tak kuasa menahan rangsangan birahi yang menggelora dalam hatinya. Tiba-tiba Ting Tong Ih berbisik lagi, ada satu hal aku tak tahu harus memberitahukan kepadamu atau tidak. Untuk sesaat Yan Ye Usim tidak memperhatikan apa yang dikatakan gadis itu. Perlahan Ting Tong Ih mendongakan kepala, dengan sorot metu sendu, sayu dan penuh kepedihan ia berkata, selama hidup mengembara dalam dunia persilatan, pernahkah kau berpikir untuk menikah, mempunyai anak, membangun keluarga dan meneruskan sisa hidupmu dengan aman tenteram? Yan Ye Usim tertegun, selama puluhan tahun hidup berkelana dalam dunia persilatan, kini usianya sudah mendekati 40 tahun, cahaya golok bayangan pedang mana yang tak pernah dijumpai, kesengsaraan, penderitaan mana yang belum pernah dialami. Tapi belum sekalipun ia memikirkan masa depannya, dia pun belum pernah membayangkan untuk hidup tenteram sambil mengasuh anak cucu. Berkilat sepasang matanya setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba ia menggenggam tangan Ting Tong Ih, lalu bisiknya, Nona Ting, kawinlah denganku. Kau tidak malu mempersunting seorang wanita yang sudah bertubuh rongsek macam aku kata Ting Tong Ih sambil menundukan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak malu, tukas Yan Ye Usim sebelum gadis itu menyelesaikan perkataannya, kenapa aku mesti malu? Kenapa aku mesti keberatan? Sejujurnya dia memang tak ambil peduli tentang persoalan itu. Ting Tong Ih bersandar di sisi dinding dengan perasaan lelah, karena tangannya digunakan untuk menahan kepala, ujung bajunya segera melorot ke bawah hingga batas ketiak, lengannya yang putih halus pun seketika muncul di depan mata, membuat siapapun yang memandang menjadi terangsang, terpesona dibuatnya. Tapi, kalau kita menikah, belum tentu kehidupan kita bisa dilalui dengan gembira dan tenteram. Kau merasa malu kawin denganku berubah paras mukayan Ye Usim. Ting Tong Ih tertawa. Cepat bebaskan dulu totokan jalan darahku, pintanya. Seandainya Ting Tong Ih mengumbar janji, bisa jadi secara bodoh Yan Ye Usim akan membebaskan jalan darahnya. Seandainya Ting Tong Ih memancingnya disertai rayuan, bisa jadi Yan Ye Usim akan membebaskan jalan darahnya. Tapi Ting Tong Ih tidak berbuat begitu. Mula-mula dia membangkitkan dulu perasaan cinta Yan Ye Usim dengan ucapan kemudian memberikan pukulan secara diam-diam, setelah itu baru mengajukan permintaan. Hal ini membuat Yan Ye Usim percaya bahwa permintaan yang diajukan gadis itu merupakan satu tindakan yang seharusnya dilakukan, membebaskan totokan jalan darahnya pun merupakan satu hal yang wajar. Namun dia hanya membebaskan jalan darah kaku serta jalan darah di tangan kirinya, sementara sepasang kaki serta lengan kanannya masih tetap tak bisa digerakan. Kemudian Yan Ye Usim menarik sesuatu benda yang berada di dasar buli-buli, Ting Tong Ih seketika merasakan belenggu di tubuhnya mengendor. Ternyata kemampuan benda itu memang luar biasa hebatnya. Ting Tong Ih merasakan tubuhnya yang terbelenggu sama sekali tidak meninggalkan bekas apa-apa, dia pun tidak merasa peredaran darahnya tersumbat ataupun merasa linu dan sakit, diam-diam ia terkejut bercampur ke heranan. Ketika berpaling memandang ke arah Kohang Liang dan Tong Keng, tampak kedua orang itu masih tetap tergeletak di tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Perlahan-lahan ia membenahi rambutnya yang kusut, kemudian katanya, di depan mati saat ini terdapat sejumlah harta, asal kau bisa mendapatkannya maka kita berdua bisa segera kabur ke ujung dunia. Maksudmu? Wang kawalan bisik Ting Tong Ih sambil menggunakan dagunya menunjuk ke arah Kohang Liang dan Tong Keng yang tergeletak di tanah. Hah, tak heran, tak heran, tak heran apa? Tak heran Li Tai Jin begitu panik dan ribut karena persoalan ini, tampaknya dia memang sengaja membesarkan masalah yang sebenarnya cuma urusan kecil, ternyata, ternyata uang kawalan itu belum hilang. Ting Tong Ih tersenyum, dengan lagak kelelahan dia sengaja memicinkan sebelah matanya sambil bergumam, Coba pikirkan lagi, 15 juta tahi lemas murni, wow, jumlah yang menggiurkan. 15 juta tahi lemas murni, Yan Iye Usim mulai bergumam. 15 juta tahi lemas murni, jumlah yang cukup bagi tiga generasi kita hidup makmur. Yan Iye Usim tertegun beberapa saat lamanya, kemudian katanya, Ya, bisa membeli banyak gedung mewah, dapat menikmati hidangan lezat setiap hari, dapat memelihara banyak anak. Kemudian dengan sorot metu berkilat serunya, cepat katakan. Wang kawalan itu berada di mana? Ting Tong Ih segera mencibirkan bibirnya. Galak amat sih kamu ini, aku toh hanya bermaksud baik kepadamu, aku hanya ingin kau turut mengetahui rahasia ini, memangnya kau hendak memaksa aku buka suara. Yan Iye Usim segera menyadari kekasaran dan keberangasan diri, segera serunya, Nona Ting, maafkan aku, tolong katakan di mana uang kawalan itu disimpan, asal bisa ku dapatkan uang itu, kita bisa segera kabur ke ujung dunia. Soal ini, Ting Tong Ih menggigit bibirnya yang nasah. Nona Ting, dari mana kau mengetahui rahasia ini tiba? Tiba Yan Iye Usim bertanya lagi. Ting Tong Ih tertawa. Uang kawalan itu memang tak pernah hilang, kokok cu memang sengaja menyembunyikannya untuk digunakan sendiri, aku adalah komplotannya, masa tidak tahu. Aha, betul, 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 aku memang goblok, seru Yan Iye Usim sambil memukul kepala sendiri, kenapa tidak terpikir olehku, lantas uang kawalan itu tanda tanya. Bimbing aku lebih dulu, tukas Ting Tong Ih kemalas-malasan. Segera Yan Iye Usim membimbing gadis itu bangkit dari lantai, ketika tangannya menyentuh kulit badan si Nona yang halus, lembut dan harum baunya, Yan Iye Usim segera merasakan kepalanya pusing seperti orang mabuk. Sekarang bimbinglah aku ke pintu, ambil lampu, ujar Ting Tong Ih lagi. Yan Iye Usim membimbing Ting Tong Ih menuju ke depan pintu, cahaya lentera segera menerangi suasana gelap di luar sana. Ting Tong Ih segera menuding ke arah depan, mengikuti arah yang ditunjuk, Yan Iye Usim memandang ke muka, pada jarak dua puluhan depa di depan situ, lamat-lamat ia menyaksikan ada cahaya api, di antara hembusan angin malam terendus bau ampas tau yang sangat menyengat. Karena tak melihat dengan jelas, Yan Iye Usim mengangkat lenterannya lebih ke atas. Di mana tanyanya? Ting Tong Ih mundur selangkah dengan bahu kiri bersandar pintu, sementara sepasang matanya mengawasi dengan tajam titik kelemahan di bawah ketiak Yan Iye Usim. Titik kelemahan itu merupakan sebuah jalan darah kematian. Dipendam disitu ujar Ting Tong Ih lagi dengan tenang. Kembali Yan Iye Usim menggeser badannya, kini jalan darah. Coan Sim hiat di bawah ketiaknya semakin terbuka. Aneh, gumamnya, kenapa bisa secara kebetulan dipendam disini? Diam-diam Ting Tong Ih menghimpun tenaga dalamnya ke jari tangan kanan, dengan berlagak seakan tak ada kejadian apa-apa jawabnya, kenapa tidak mungkin? Kokok Chu dan Tong Piaw Toh justru berusaha keras kembali ke cintian. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk menggali harta kawalan itu? Yan Iye Usim menjulurkan kepalanya keluar, dengan nada tulus ujarnya sepatah demi sepatah, nona Ting, apapun yang kau ucapkan, aku selalu percaya kepadamu, biar mesti mati di tanganmu pun aku rela, aku bersedia. Sebetulnya waktu itu Ting Tong Ih sudah siap turun tangan, hatinya bergetar keras setelah mendengar ucapan itu. Dia mencoba menengok ke arah orang itu, tampak Yan Iye Usim dengan memegang lemtra sedang mengawasi luar pintu, sinar yang redup menyenari punggungnya yang bungkuk, meski kelihatan amat buruk, tapi entah mengapa dia malah tak tega turun tangan. Sementara dia masih ragu, Yan Iye Usim sudah berpaling kembali, titik kelemahan yang terbuka pun kembali hilang. Ting Tong Ih sadar, sekalipun berada di waktu biasa, belum tentu dia mampu menandingi orang ini, apalagi sekarang, selain sebagian jalan darahnya masih tertotok, dalam ruang lain pun masih terdapat Yan Iye Ugi. Tampak sepasang metu Yan Iye Usim berbinar-binar, dengan luapan rasa terima kasih katanya, terima kasih banyak Nona Ting, terima kasih banyak, aku harus memberitahu kabar ini kepada Logi, aku harus memberitahu dia lebih dulu. Ting Tong Ih tahu, apabila gembong iblis itu keluar, bisa jadi Nona kecil si ikan rebus tak bisa lolos dari nasib tragis, segera cegahnya, jangan, lebih baik hanya kita berdua yang mengetahui rahasia ini, apalagi bila dia sampai tahu, bukankah kita mesti membagi satu bagian kepadanya. Tertegun Yan Iye Usim setelah mendengar perkataan itu, menyusul kemudian ia mendongakan kepala lagi, perlahan-lahan sorot matanya berubah dingin membeku. Ting Tong Ih tertawa paksa, katanya, aku berbuat begini demi. Yan Iye Usim menjeleng, aku boleh saja berbohong kepada orang lain, tapi aku tak akan membohongi adik kandungku sendiri, habis berkata tiba-tiba ia turun tangan. Ting Tong Ih hanya merasakan pandangannya kabur, tahu-tahu jalan darahnya sudah tertotok, sekalipun tak sampai kehilangan kesadaran. Dengan cepat Yan Iye Usim menyambar pinggangnya dan berkata lembut, kau tak usah takut, setelah selesai ku bicarakan masalah ini dengan JT, kita gali emas murni itu dan hidup bersama dengan Riang. Seketika itu juga Ting Tong Ih merasa menyesal, rasa menyesal yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Gara-gara tak tega, dia bukan saja telah merusak seluruh rencananya, bahkan bisa jadi akan mengorbankannya Wako Hang Liang serta Tong Keng. Pada saat itulah terdengar Yan Iye Usim berseru, Lo Ji, apakah kau sudah merasa agak baikan? Aku ada di sini, mendadak seseorang menjawab dari belakang tubuhnya dengan nada dingin. Dengan perasaan terkejut Yan Iye Usim berpaling, ternyata Yan Iye Ugi sudah berdiri hanya lima langkah di belakang punggungnya. Lo Ji seru Yan Iye Usim girang, ternyata uang pajak yang dikawal Sinwi Piao Kiok tidak hilang, tapi dipendam di sebuah tempat di depan sana. Dengan sinar mati setajam semilu Yan Iye Usim menatap Ting Tong Ih sekejap, dengusnya ketus, kau jujur? Terpaksa Ting Tong Ih mengangguk. Kalau begitu kita, agak ragu Yan Iye Usim berpaling memandang wajah saudaranya. Amas itu. Yan Iye Usim segera melakukan gerakan tangan seolah-olah sedang menyebelih manusia. Melihat itu Yan Iye Usim tertawa aneh, Yan Iye Ugi pun ikut tertawa aneh, mereka berdua mulai tertawa terbahak-bahak, menyusul kemudian tertawa terpingkal-pingkal hingga membungkukan badan, tertawa hingga napasnya tersengal-sengal. Kita, tak usah menahan, rasa dongkol lagi serunya gemetar. 15 juta tahil mas, lebih dari cukup buat kita untuk hidup makmur. Mereka mulai berangkulan, mulai berpelukan sambil tertawa keras. Loto Asru Yan Iye Ugi kemudian. Ada apa? 15 juta tahil emas bukan jumlah yang kecil tentu saja bukan jumlah yang kecil, sahut Yan Iye Usim sambil tergelak, coba lihat, kau sudah mulai bingung saking gembiranya. Sayangnya, kau tak punya kesempatan untuk menikmati uang itu, lanjut Yan Iye Ugi. Sementara Yan Iye Ugi masih tertegun, sepasang lengan Yan Iye Ugi yang sedang memeluk saudaranya itu menjepit lebih kuat lagi, kemudian bagaikan sepasang jepitan baja ia jepit sepasang lengan saudaranya, mengerahkan tenaga dan terdengarlah suara tulang lengan yang patah. Bukan hanya patah, menyusul kemudian terdengar lagi suara gemerutukannya ring, setiap bagian lengannya yang patah kembali hancur berkeping-keping. Kau, jerit Yan Iye Usim kesakitan, wajahnya berubah menjadi merah. Menyusul kemudian terdengar lagi suara gemerutukannya ring, tulang iganya mulai patah satu demi satu, lalu tulang dada, tulang pinggul, semburan darah segar ikut munkrat keluar dari mulutnya. Yan Iye Usim menjerit keras, ia menjerit bagai suara lolongan serigala menjelang maut, sekuat tenaga dia meronta. Sungguh dasyat tenaga rontaan itu, Yan Iye Ugi muntah darah, tapi dia sama sekali tak berbicara, ilmu mayat hidupnya dikerahkan sepenuh tenaga untuk menghajar tubuh Yan Iye Usim. Leotak koma tulang punggung Yan Iye Usim patah jadi dua. Kini Yan Iye Usim sudah tak sanggup mengendalikan tubuhnya lagi, ia terjatuh ke belakang. Kembali Yan Iye Ugi menjepit jalan darah tai yang hiat di kening kiri kanannya sambil memuntir dengan kuat, peleotak, sekali lagi terdengar suara tulang patah. Ternyata tulang tengkuk Yan Iye Usim sudah hancur berantakan. Sekalipun sudah berada dalam kondisi parah, Yan Iye Usim tidak tinggal diam, dengan mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya dia melancarkan serangan terakhir. Dengkulnya langsung menyodok ke lambung Yan Iye Ugi. Duk, begitu sodokan bersarang telak, Yan Iye Ugi. Mundur dengan sempoyongan. Yan Iye Usim berusaha meronta dengan sepenuh tenaga, tapi sayang dia sudah kehilangan tulang punggung, kepalanya sudah melengkung ke belakang nyaris menempel tanah. Kemudian tulang lehernya ikut patah, maka sepasang matanya dapat melihat telapak kaki sendiri. Sorot metu dan kulit wajahnya mendadak mengejang keras, mengejang aneh, sayang itu pun tidak berlangsung lama, setelah menengok ting-tong ih untuk terakhir kalinya, batok kepala itu pun menyentuh tanah, kaki tak mampu berdiri tegak dan seluruh badannya terjerembap mencium bumi. Mungkin sesaat menjelang ajalnya dia masih ingin mengucapkan sesuatu, sayang dia sudah tak sanggup bicara lagi. Terima kasih telah menonton!